Kabupaten Toba terpaksa dijemput dari rumahnya karena dinyatakan positif terpapar COVID-19 melalui hasil swab Rumah Sakit Usu Medan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Bubus Tugas COVID-19 Kabupaten Toba, Darwin Syekian. Seorang warga asal desa Paindoan yang sempat dinyatakan positif melalui rapid test pada 30 April lalu, terpaksa dijemput Dinas Kesehatan Toba untuk menjalani isolasi dan perawatan di RSQ Deporseah. Pasien tersebut telah dinyatakan positif COVID-19 dari pemeriksaan swab PCR yang dilakukan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, pasien ini diketahui pernah melakukan perjalanan ke Tarutung Tapanuli Utara bersama ibunya untuk melayat ke rumah kerabatnya dan telah menjalani isolasi mandiri di rumah selama menunggu hasil pemeriksaan PCR. Untuk antisipasi penyebaran, tim gugus tugas akan melakukan pressing terhadap orang yang sempat kontak dengan pasien. Satu surat dari Gadis Kesehatan Provinsi, satu surat dari Kementerian Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum.